40 tahun setelah pesawat yang membawa tim rugby Uruguay jatuh di pegunungan Andes, korban selamat berkumpul di Santiago, Chile untuk memperingatinya. Pada tanggal 13 Oktober 1972, pesawat charteran berpenumpang 45 orang itu menabrak gunung saat pilot salah memperhitungkan posisi pendaratan. Ini dikenal sebagai bencana penerbangan Andes dan masih diingat sampai hari ini. 29 orang selamat dari kecelakaan awal, tetapi tanpa makanan dan kedinginan, beberapa lagi tewas. Tim penyelamat menyerah dan korban terpaksa makan sesama anggota mereka hanya untuk bertahan hidup. Dua dari mereka berangkat untuk mendapatkan bantuan dan bertemu Sergio Catalan, warga setempat yang melapor ke otoritas. 16 lainnya diselamatkan 72 hari setelah kecelakaan awal. Catalan berkata, adalah suka cita untuk melihat mereka baik-baik saja. Saya senang karena mereka baik-baik saja dan dalam kondisi badan yang baik selama 40 tahun. Kisah dramatis dan usaha pertahanan hidup yang berani ini diceritakan kembali dalam film tahun 1993, Live. Penumpang yang selamat, Eduardo Strauss, menceritakan pengalaman itu telah mengajarkan sesuatu. Bagi saya, pengalaman itu sungguh menyentuh dan mengejutkan bagaimana dari ketakutan itu saya dapat mengubahnya dan mendapat hal yang sungguh baik hingga hari ini. 40 tahun kemudian, saya masih belajar dari gunung itu, dari pengalaman. Saya sungguh terpikat olehnya kembali tiap tahun. Saya tidak bisa berhenti pergi ke sana, di mana saya menemukan diri saya dengan keheningan yang telah mengajarkan saya begitu banyak. Para korban akan bermain rugby untuk menandai peringatan ke-40 dari bencana penerbangan Andes. Pameran foto dan perkakas dari kecelakaan juga diadakan di sebuah pusat kebudayaan di Uruguay.